Intro Nah ini saat-saat yang paling menyenangkan buat adik-adik semua yaitu bisa berkumpul untuk puasa bersamaan di class Jit Markerama Setelah kajian makan bersama, ini kita lihat nih Masya Allah, kalian kangen gak? Makan bareng, main bareng, belajar bareng, di masjid lagi Mudah-mudahan pandemi ini tidak berlalu dan kita bisa kembali bernyajib bersama, berbuka bersama, bermain bersama, teman-teman sahabat ini Warakallahu wakil Masjid dari Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah amma ba'ad Adik-adik, Alhamdulillah senang sekali Kak Muslim kembali hadir di tengah-tengah kalian Adik-adik sahabat muslim yang ada di sekitar Masjid Nurul Haqqa Masjid apa? Nurul Haqqa Masjid apa? Nurul Haqqa Nurul Haqqa Di Rawalumbu, jembatan berapa? Ujuh Jembatan berapa? Ujuh Siapa yang hari ini masih puasa Siapa yang hari ini makan Siapa yang hari ini sudah buka Siapa tadi Siapa yang sudah buka Ya Allah Emang sudah waktunya buka Belum Alhamdulillah Insya Allah nanti kita buka bersama Adik-adik sahabat muslim Di masjid Nurul Haq Rawalumbu Kota Bekasi Siap Mau mau Adik-adik ini kita ada Pesantren Ramadan Apa adik-adik Coba baca Pesantren Ramadan Anak-anak soleh Kurang semangat ya Ikhwan dulu Tak muslim itu satu sampai tiga Satu, dua, tiga Jadi ini kita kayak di pesantren Walaupun kata Pak RW tadi bilang Pesantren kilat Biasanya pesantren itu lama bertahun-tahun Betul? Betul Lah ini kita kilat pesantrennya Dari jam sembilan sampai jam lima sore Canggih enggak? Yang penting kita bisa ngaji Bisa kumpul bersama teman-teman Kangen enggak? Kangen belajar enggak? Kangen ngaji enggak? Kangen main enggak? Mudah-mudahan Allah Segera mengangkat pandemi dan covid di negeri kita ini dengan segera mungkin Amin Selanjutnya Duduk yang rapi Masya Allah Kamu masih melihat kalian masih puasa Betul? Betul Kamu masih mau tanya kalau kalian puasa Benar kalian puasa? Ya Yakin Puasa rukun islam yang keberapa? Empat Ayo Satu Bukan Yang keberapa? Empat Coba Rukun islam ada Lima Satu Syahadat Dua Solat Tiga Zakat Keempat Puasa Lima Pergi Haji Jika Mampu Berarti Puasa ini di bulan Ramadan termasuk rukun islam Kalau orang islam harus puasa Kalau orang kapil tidak puasa Bagaimana kalau ada orang islam enggak puasa? Kamu Sini Kadia 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 Jangan Kaditu Kadia Sini Sini Mana sini Nih yang pakai sarung Masya Allah Sini Kadia Habis di sunat ya Namanya siapa? Zaidan Zaidan Prakasa Prakasa Prakoso Kamu Bajunya Loreng Maskernya Loreng Carunya Ijo Ayah kamu tentara? Iya Ngomong dong Ayah kamu tentara? Iya Masya Allah Kamu tentara juga? Iya Bila Nama saya Nama saya Siapa? Muhammad Saya tentara Allah Saya tentara Allah Takbir Allah 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 Akbar Kayak orang puasa Ulangi Takbir Baik Zaidan Kalau misalkan ada orang islam Enggak puasa Gimana? Murtad Wah Serem banget Murtad artinya apa sih? Gak tau Dia gak tau Murtad itu keluar dari islam Apakah orang yang tidak puasa Langsung serta-merta keluar dari islam? Tidak Ayo Murtad gak? Tidak Lalu bagaimana orang yang tidak puasa tadi? Orang islam tapi gak puasa Gimana? Gak boleh Bilang Tak boleh Bilang Orang islam Hajin puasa Oke Barakallah Zaidan Silahkan duduk Adik-adik Kalau orang islam itu Kalau sudah besar Harus puasa Hukumnya wajib Apa itu wajib? Siapa yang tau? Ini ada hadiah gak ya? Mana hadiahnya? Oh bawa kesini boleh Biar kelihatan Masya Allah Apa itu wajib? Sini Namanya siapa? Pegang Namanya siapa? Nama tanpa Iya Apa hukumnya puasa? Iya Saya tanya Hukumnya puasa apa? Wajib Puasa Ramadan Apa artinya wajib? Segala sesuatu yang harus dilakukan Kalau dilakukan Yang keras dong Yang keras Liasanan Nah ulangi Wajib adalah Wajib adalah Segala sesuatu yang harus dilakukan Jika dilakukan Jika ditinggalkan Betul? Dosa Wah semangat Cakup Namanya siapa? Al-Qaosa Al-Qaosa Ini hadiah Tangan kanan mana? Tangan kanan Iya Barakallah Silahkan Ya Wajib adalah Apabila dikerjakan Akan mendapat Paha Jika ditinggalkan Mendapat dosa Duduk yang rapih Baik teman-teman Jadi puasa itu Hukumnya wajib Nah kamu saya mau tanya Siapa yang perintahkan Kita puasa? Bener Kapan kalian ketemu Allah? Kok kalian bisa tahu Allah perintahkan puasa Dari mana? Ada di Al-Qur Surat apa? Surat apa? Al-Baqur Ayat berapa? Oke kita baca Semuanya Ya ayuhal ladina amanu Kutiba alaikum usiyam Kama kutiba ala ladina min qablikum La'allakum tattaqun Ahwat Siapa yang tahu artinya? Ahwat Ada yang tahu? Oke dengan negara muslim Boleh dicatat Wahai orang-orang beriman Diwajibkan Atas kalian Berpuasa Sebagaimana Diwajibkan Atas orang-orang Sebelum kalian Sebelum kalian Agar kalian Bentakwa Bentakwa Ulangi siapa yang bisa Surat Al-Baqurah ayat 183 Barakallah Berarti Allah wajibkan kita puasa Pertanyaannya kalau anak kecil wajib gak? Belum wajib gak? Belum wajib Siapa diantara kalian yang sudah balik? Sudah balik Siapa yang masih kecil? Siapa yang sudah besar? Siapa yang masih kecil? Gak ada yang kecil Coba yang merasa anak kecil Ahwat maju ke depan Mana? Namanya siapa? Nama saya Nama kamu siapa? Beli yang Saya masih kecil Bilang Bilang Oke Kalau masih kecil Wajib puasa gak? Wajib Kamu? Wajib Waduh Kamu puasa gak? Puasa Kamu? Puasa Sampai jam berapa? Sampai jam 6 Masya Allah Jam 6 Bagus Ya ini hadiahnya Boleh Barakallah Baik teman-teman Kita lanjutkan Katanya teman kita Masih kecil Dia puasa Eh teman-teman Ada anak kecil Umur 3 tahun 4 tahun Sudah latihan puasa Ramadan Walaupun dibangunin sahurnya Susah Begitu Saur Saur Dia masih ngantung Siapa yang Suka bangun Saur Siapa yang bangunin? Sendiri Bener Bangun sendiri Atau dibangunin? Sudah Oke Sekarang kita bangunin Saur semuanya Saur 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 Kenapa kita harus Saur? Saur Saur Sebutkan namanya dulu Siapa namanya? Haidhar Saur Kenapa harus Saur? Biar kuasanya Nggak lemas Biar apa? Biar kuasanya Nggak lemas Kuasanya Nggak lemas Sekarang kamu lemas Nggak Bener Selain itu Apa? Biar apa? Terus Masya Allah Takbir Barakallah Adik-adik Saur itu Kata Aditya Biar badannya Nggak lemas Tapi yang Lebih tepat Kata Rasulullah Makan Saur itu Barokah Apa adik-adik? Ikuti Kamu Karena Saur itu Barokah Barokah Pak Muslim Aku kan di rumah Nggak punya apa-apa Ada anak kecil Yang makan saurnya Cuma nasi Sama garam Ada lagi teman-teman Makan saurnya Cuma air putih Nasi Sama telur Sama kecap Disambelin Enak enggak? Enak Kamu Muslim Di rumah aku Makan saurnya Cuma nasi Sama daging Pakai kentaki Pakai buah-buahan Cuma pakai tahu Enak enggak? Enak Sehat enggak? Enak Tapi ada teman kita Yang puasa Tanpa sahur Ada enggak? Ada enggak? Dimana teman-teman? Di sini Di sini Di Palestina Di Suria Di Ronghia Mereka pengungsi-pengungsi Anak-anak kaum Muslimin Yang tinggalnya di tenda Tahu tenda? Terpal Mereka Alasnya bukannya kasur Tapi Tanah Atapnya itu Bukannya atap yang bagus Tapi langit Mereka Kedinginan Adik-adik Oleh karena itu Kata Nabi Bulan Ramadan ini Bulan berbagi Bulan Ramadan Bulan sedekah Betul? Betul Ikuti kamu Muslim Bulan Ramadan Bulan berbagi Ayo sedekah Ayo sedekah Ayo sedekah Sedekah itu berkah Kata Rasulullah SAW Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuka puasa Maka pahalanya seperti puasa orang tersebut Contoh gini Nih teman-teman Ini ada dua orang bersaudara Namanya si Cucup Yang ini si Cicip Siapa namanya? Cucup Yang ini? Cicip Yang ini? Cicip Mikrofon Mikrofon Si Cucup ini Dia orang kaya Dermawan Baik Suka sedekah Si Cicip ini Orang miskin Nah Tapi kaya hati Betul? Betul Kata Cucup Lagi main ke rumah temannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Ternyata adik-adik Temannya ini heran Eh Cicip Kamu kenapa diem saja Kau lesu Iya Cucup Soalnya aku bingung Sebentar lagi kan jam 6 Mau buka puasa Di rumah aku Ibuku tidak memasak Ayahku Belum gajian Apalagi dapat THR Gak bisa beli makanan Ya Allah Si Cucupnya langsung sedih Beneran cicip Iya beneran Lihat aja tuh Dapur aku gak ngebul Gak ada asapnya Ya Allah Akhirnya si Cucup Jalan-jalan Ke jembatan 0 Kemana nih kanik Ngapain jembatan 0 Beli makanan Wah Langsung tancap gas Naik motor Lewatin kemacetan Jembatan 7 Lewatin puskesmasrawal lombu Lewatin jembatan 2 Sampai ujungnya Jembatan 0 Langsung nyeplung Akhirnya si Cucup Beliin makanan Cicip Ini aku bawain makanan Maaf ya gak banyak Ya Allah Terima kasih Cicip Eh Cicip Cucup Kamu baik banget sama aku Kamu tahu aja Harini aku belum makan Oke Pertanyaannya Yang bisa jawab Silahkan maju Kenapa si Cicip Mau memberi makan si Cicip Padahal dia juga Kamu Namanya siapa Namanya siapa? Namanya siapa? Hansa Mumtaz Hansa Mumtaz Kenapa si Cucup mau memberi makan si Cicip? Yang keras dong Yang keras dong Berdapat apa? Pahala dari siapa? Betul? Iya hadiah buat kamu Khonsa Barakallahu wikm Ya Baik terima kasih Teman-teman Katanya teman kita Khonsa Si Cucu pengen dapat pahala dari Allah Siapa mau dapat pahala? Siapa sudah bersedekah? Bener 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 Siap sedekah gak? Siap Duduk yang rapi Nah Ramadan ini Ramadan bulan berbagi Banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan Kalau kita gak bisa ngasih uang 5 ribu seadanya Kamu Muslim Aku gak punya uang 2 ribu adanya 5 ribu Gak apa-apa Betul? Betul Kamu Muslim Aku gak bisa 5 ribu bisanya 50 ribu Boleh gak? Boleh Kamu Muslim aku gak ada 5 ribu Gak ada 50 Bolehnya 100 ribu Boleh gak? Aku gak bisa 100 ribu bisanya 500 ribu Boleh gak? Boleh Yang penting ikhlas Insya Allah Duduk yang bagus Itu Ramadan bulan berbagi Apalagi sama orang tua kita Masjid Jadi kalau bisa nih setiap mau terawih Suka terawih gak? Suka terawih gak? Bawa uang Buat infat di masjid 2 ribu 5 ribu 10 ribu Masukin Sambil kita ibadah Sambil sedekat Betul? Betul Siapa yang suka terawih? Terawih Berapa roka terawihnya? Terawih 11 roka Ada lagi hadiahnya nih Adik-adik Kita usahakan Solat terawih Karena kata Rasulullah Barang siapa yang Solat terawih Bersama imam Hatta yang Sorifah Sampai selesai Maka ditulis baginya Solat semalam suntuk Jadi misalkan pada Isyani Allahuakbar Maka dia Solat sama imam Sampai selesai Seperti solat semalam suntuk Bisa gak kita semalam suntuk Solatnya? Gak bisa Oke Terakhir Di bulan Ramadan ini Ada malam Yang dicari-cari oleh kaum muslimin Namanya malam apa? Namanya malam apa? Malam apa? Malam laylatul kodat Kapan? 10 hari terakhir Iya malam ganjil Mana yang kecil-kecil Iya Kalau kasih kakaknya Malam laylatul Kodat Buka Al-Qur'annya Buka Al-Qur'an Surat Al-Qur'ad Ya Al-Qur'ad Ta'ud A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalna'u Fi leilatul kodat Fi leilatul kodat Wa ma adraka ma Leilatul kodat Leilatul kodat Adik-adik Adik-adik Ini malam yang luar biasa Semua orang berebutan Untuk mendapatkan malam Leilatul kodat Inna anzalna'u Fi leilatul kodat Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Leilatul Leilatul kodat Adalah yang lebih baik Dari seribu bulan Berapa tahun Beribadah Satu malam Sama dengan seribu bulan Berapa tahun Pas sembilan Belum tepat Berapa tahun Kirang lebih Delapan puluh tiga tahun Bisa gak kita belajar Delapan puluh tiga tahun Udah jadi kakek-kakek Nenek-nenek Assalamualaikum Udah lemes Tapi malam Leilatul kodat Cuman semalam Malaika turun Halo perhatian Malaika turun Ngapain teman-teman Ayo Yang bisa jawab Dapat hadiah spesial Ini ya Malaika turun pada malam Leilatul kodat Ngapain Kamu tau Iya kamu Sini Ngapain Malaika Pada malam Leilatul kodat Ngapain Mencatat Orang yang baik Terus ngapain lagi Memberikan rahmat Malaika turun Atas perintah siapa Pinter Barakawa Adik-adik Jadi malam Leilatul kodat ini Terjadi di sepuluh hari Terakhir bulan Roma Don Sekarang hari keberapa Roma Don Ya sini Sini Sembilan belas Sini seratus Seratus Hari ini Roma Don Keberapa Kita tanya teman kita Nih Roma Don Keberapa Sembilan belas Berarti Leilatul kodat Malam keberapa Malam kelima belas Lima belas Udah lewat Malam keberapa Leilatul kodat Malam keberapa Dua puluh Dua puluh Bener Bukan Malam keberapa Malam Leilatul kodat itu Cuma Satu malam Perhatikan Leilatul kodat Lebih baik Lebih baik Dari seribu bulan Kapan itu Kamuslim Kata Nabi Malam Leilatul kodat itu Turun Di Sepuluh hari Malam Malam Ganjil Malam Malam Ganjil Sepuluh hari Terakhir Bulan Ramadhan Kapan Kamuslim Tepatnya Tepatnya Hanya Allah yang tahu Bisa jadi tanggal 21 Bisa jadi tanggal 23 Bisa jadi tanggal 25 Bisa jadi tanggal 27 Bisa jadi tanggal 29 bulan Ramadhan Ayo Semuanya Teman Teman Semuanya Teman Teman Ayo Siap Siap Menyambut Menyambut Malam Leilatul kodat Malam Leilatul kodat Amin Doanya Semuanya Allahumma Innaka Afu Tuhibbul Afwa Fafu Anni Sekali lagi Allahumma Innaka Afu Tuhibbul Afwa Fafu Anni Doa apa itu? Doa Malam Leilatul kodat Duduk yang rapi Alhamdulillah Ini waktunya Sudah menjelang Berbuka puasa Mudah-mudahan Allah memberikan Pahala Buat kita semua Amin Masih ingat Doa berbuka puasa? Si Kita mulai Doa berbuka puasa Artinya Telah hilang Rasa haus Dan basah Tenggorokan Semoga Pahalanya Tetap Insya Allah Adik-adik Adik-adik Sekarang kita mau berbuka puasa Kita banyak berdoa Ya Kak Muslim Nanti Anjurkan Sebelum buka Berdoa Sebelum ditutup Insya Allah Ada infak Ya Kak Yusuf Siapa yang mau Bersodakoh Siapkan uangnya Insya Allah Nanti Masjid Nurul Haq Akan Membantu Kalian Untuk Latihan Sodakoh Oke Sekarang Kita sambil baca Surat An-Nas Mulai A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Merja Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah kakak Sudah semua Alhamdulillah Sudah berinfak Ya Sekarang Kita berdoa Satu menit Satu menit Berdoa Minta apa saja Sama Allah Supaya Allah Mendakar Siap Tidak ada suara Satu Dua Tiga Berdoa Alhamdulillah 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 Ashadu Ashadu Alhamdulillah